Pisah Sambut Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dari Dr. Andes Nukman MSMM kepada Burlianto Senin 18 Juli 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Lampung Barat Dr. Andes Nukman MSMM PJ Kadis Pariwisata Burlianto, Camat Sekincau Sater dan Aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Kegiatan berlangsung di ruang tengah kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Pada sambutannya Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, yang sekarang sudah menjabat menjadi Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Lampung Barat Dr. Andes Nukman MSMM, mengatakan kalau di pariwisata ini saya sudah melihat indeks prestasi kita dalam pengelolaan keuangan daerah kita nomor 1 luar biasa. Untuk apa uangnya sudah ada kita belanjakan, kita sesuaikan dengan pertanggung jawaban, tadi juga terurai di Kopi Morning Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, duitnya banyak. Atau kebanyakan tidak dikelola, atau memang ada prosedur yang kurang tepat pungkasnya. Suhartato Translife STV dari kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat melaporkan. Di skin chop, kita siapkan makannya tebi, iyalah, masa udah ngantur jauh-jauh gak disuruh. Iya, masa wopontor, ya ini janda, tapi janda kalau serius kita siap. Gimana ibu-ibu, siap? Siap. Nah ini rasa Pak, karena saya merasa sudah kita bersatu, berkeluarga, jadi pola pekerja pun kita tidak tertinggal. Kalau di perwisata ini, saya sudah lihat indeks prestasi kita dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita nomor 1, luar biasa ini, kita semua keuangan itu. Iya, ya memang itu apa? Uang yang sudah ada, kita belanjakan, kita pergurangkan, sesuaikan dengan tanggung jawaban. Dari tadi kan terulai di kopi monil. Bina pendidikan, bina kesehatan, duitnya banyak. Apa kebanyakan tidak dikelola, atau memang ada prosedur yang kurang tepat. Masuk Pak, ini, Pak Laupe, ini, hotel. Oh ini bahaya, ini kalau dicoyakin. Masuk Pak. Apa sih dalam hatinya, pergi aja, jangan nyusahin saya aja. Masuk hotel numpang terus, apa aja. Tapi, alhamdulillah, nikmat hotel itu sudah saya sampaikan langsung dengan Pak Uwati. Itu enggak mau, enggak harus kita rehat. Karena itu, apa namanya, ikon Lambung Barat itu salah satunya ada di Sindalapai. Nah, karena di situ semua kantor itu ya. Ya, tempatnya agak kalah. Kemarin ditunjukkan dengan Pak Uwati itu. Pak Uwati. Kamarnya, nikmat rendah. Saya kira itu ya, selamat ya. Nah, jadi, kita meninggalkan, kalau dulu bisa dibalikkan, apa kenalannya. Mari kita sama-sama. Menjaga kebaikan dan kebenaran. Kita baik dan benar, misal Allah, kita banyak umur. Kita sehat. Langkah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Kadising Baru? Yang pasti kita menjalankan program yang lama dulu ya. Di tahun anggaran 2022 ini, anggaran dah berjalan. Setelah itu, tahun ke depan akan kita buat perencanaan lebih baik lagi dengan tahun ini. Ini harapan kami, selaku PLT yang dipercaya oleh pimpinan. Pak, langkah apa yang mau diambil untuk... Kita promosi di media sosial ya, pastinya ya. Media sosial. Terus, kita bekerja sama dengan asiat-asiat travel. Ya, agen-agen travel. Yang sudah kita jalankan beberapa tahun ini ya. Dan kita juga punya TIC ya. TIC itu tempat informasi wisatawan ya, kurus wisatawan yang sudah kita siapkan di lokasinya di pasar ya, Katerliwa. Mungkin itu. Tapi pada tahun ini ada peningkatan memang setelah COVID tidak banyak lagi mempengaruhi. Alhamdulillah di tahun ini, sampai dengan bulan Juli ini, peningkatan wisatawan kita bertambah. Itu data kami dapat dari Pogdarwis-Pogdarwis yang ada di situasi seluruh Lampung Barat. Mereka, setiap bulan memang mereka melaporkan bahwa kunjungan-kunjungan wisatawan, tapi kunjungan wisatawan yang lokal. Ini yang baru lokal yang ada peningkatan yang berkunjung. Alhamdulillah selama pandemi, setelah pandemi ini, peningkatan wisatawan hampir mencapai 70% daripada sebelumnya. Itu yang kami dapatkan dari survei dari lapangan. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak, pesan terakhir untuk pariwisata. Ya, saya Alhamdulillah sudah dilantik menjadi setari daerah, ya tanggal 12 Juli ya. Sebelum saya di sini, di setari daerah, saya di pariwisata. Alhamdulillah di pariwisata makin banyak kemajuan. Hanya, Pak, saya dengan kawan-kawan mohon untuk bagaimana menggairahkan kembali wisata di Lampung Barat itu bisa jadi unggul. Karena kita sudah menjadi ikon, baik di Provinsi Lampung, maupun secara nasional. Jadi, pesan saya supaya berperilaku bagus, berperilaku supaya adil, dan bagaimana supaya tanggung jawab kita laksana itu berkolaborasi. Antara satu dengan yang lain, bagaimana bekerjasama yang baik. Bekerjasama dengan Bapak, mahu menghasilkan yang lebih baik. Jadi, pariwisata itu unggul. Pariwisata itu keren, kata Pak Menteri. Jadi, ini yang harus kita polakan supaya di kedepan Lampung Barat menjadi lebih maju.